Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Timeline Simpanglimo TV Jawa Tengah Dalam rangka mengetahui persiapan pelaksanaan TMMD reguler ke 109 secara langsung Dan DIM 0727 Karanganyar beserta rombongan melakukan kunjungan ke lokasi TMMD Komandan Kodim 0727 Karanganyar beserta rombongan meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan tempat Digelarnya program TMMD reguler ke 109 di Desa Jatiwarno, Karanganyar, Jawa Tengah Komandan Kodim datang ke lokasi langsung meninjau jalan yang akan dicor nantinya Sekaligus meninjau lokasi jembatan yang akan dibangun dalam program tersebut Jembatan tersebut adalah jalan penghubung dua dusun yang sangat vital untuk warga Dimana jembatan yang sudah tak layak dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu Nantinya bisa dilalui oleh berbagai jenis kendaraan Diharapkan perbaikan jalan dan jembatan dapat meningkatkan perekonomian desa Jalan yang akan kita bangun itu pada musim hujan itu sama sekali tidak bisa dilewati Sehingga perlunya untuk dibuatkan ada dua jembatan yang kita bangun Dengan jembatan tersebut bukan cuma jalan saja yang bisa dilakukan Di lakukan tetapi dengan kendaraan Rode 2 roda 4 juga bisa untuk melewati jalan tersebut Pertama-tama saya mengenakan diri nama Saya abd. Armai Suratman Saya jatuhkan caramai tempat jelas Jatiburo Pada saat ini Kodim 0727 Karanganyar Dapat kegiruan untuk melaksanakan TNI Manunggal Muntabung Bisa Reguler ke-109 Tempatnya di Bisa Jatibarno, Kemacatan Jatiburo, Kabupaten Karanganyar Untuk TNMD reguler saat ini Ada sasaran yaitu tonisasi jalan cor Terang lebih 770 meter Kemudian pengerjaan dua jembatan Jadi TNMD kali ini yaitu Mengerjakan jalan cor yaitu jalan tembus Antara busun Sonosari dengan busun Trugo Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Pelabisa dan masyarakat Yang sudah bersemangat Sama-sama berdasarkan dengan TNI Untuk kali ini Kemudian ada satu sasaran lagi Yaitu selain tonisasi jalan cor Kemudian dua jembatan yang panjang 8 meter dan 6 meter Yaitu pengerjaan RTLH Berang sebanyak 30 rumah Dari Kabupaten Karanganyar, Lismanto, Simalima TV, Jawa Tengah melaporkan Terima kasih telah menonton!